Pernikahan antara pesinetron terkenal Iris Bella dan Haldis Sabri mengejutkan banyak penggemar. Sebelumnya, publik tidak mengetahui tentang persiapan upacara pernikahan yang digelar pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024, karena pasangan ini berhasil menjaga detailnya dengan sangat rapat. Tak ada tanda-tanda di media sosial yang mengisyaratkan acara tersebut, sehingga wajar jika momen bahagia mereka mengejutkan banyak pihak. Dalam upacara yang berlangsung khidmat itu, Iris dan Haldi hanya mengundang keluarga serta teman-teman dekat menciptakan suasana hangat dan intim tanpa sorotan media atau keramaian netizen. Bahkan para tetangga di sekitar kediaman Iris Bella yang menjadi tempat berlangsungnya akad nikah, dikabarkan tidak mengetahui adanya persiapan acara tersebut. Hal ini membuat suasana semakin tertutup, dan banyak netizen yang menganggap pernikahan Iris dan Haldi terlihat mendadak dan tanpa rencana yang diketahui umum. Sementara itu, diketahui bahwa Iris Bella baru saja genap 8 bulan menyandang status janda pesai berpisah dari Amar Zoni, yang saat ini tengah menjalani hukuman penjara. Kondisi ini menambah kehebohan publik terhadap keputusan Iris untuk segera menikah kembali dalam waktu yang terbilang cepat. Seolah menjawab anggapan demikian, dua sahabat Iris Bella, Virus Arafik dan Riana Dea buka suara. Melansir tayangan program Rumpi No Secret yang dipandu Fanny Ross, sahabat Iris Bella, Riana Dea menceritakan kisah dibalik perkenalan Haldi dan mantan Amar Zoni. Kebetulan tuh yang jodohin emang Reddy, terus karena memang Reddy-nya tuh lagi sibuk pas mau dikenalin, jadi dia ngenalin ke tetangga depan rumah aku yang partnernya Ibel, kata artis Riana Dea dikutip dari Youtube Trans TV Oficial, Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024. Jadi Reddy minta tolong buat, eh ada yang mau kenalan sama Ibel, tolong dibantu, ungkapnya. Virus mengatakan, Haldi sudah lama ingin dekat dengan Iris Bella. Namun awalnya, Iris sempat menolak Haldi berkali-kali. Laki-lakinya itu perjuangannya deketin Ibel itu luar biasa. Udah lama, timpal Virus Arafik. Yang aku bilang Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan, udah berkali-kali, ditolak. Tapi akhirnya dia baru yakinnya itu ya baru belakangan ini, ungkap istri Soni Septian itu. Tak hanya itu, Haldi juga melakukan berbagai cara untuk dekat dengan ibu dua anak tersebut. Berjuangnya udah lama, Mijar Ibel tuh udah banyak caranya, ungkap Rianadea. Sebenarnya minta kenalinnya udah lama, ungkap Rianadea. Kini Haldi dan Iris sudah bersatu dalam ikatan pernikahan. Tapi pas akhirnya ketemu, Allah malah mudahkan, katanya menambahkan. Sebagai sahabat, Rianadea dan Virus ikut senang melihat Iris bahagia. Kalau aku sih karena ngelihat sedihnya dia, happy-nya dia. Prosesnya jalanin kehidupnya tuh kayak ngelihat dia yang sekarang begitu ketemu sama Mas Haldi ini tuh kayak happy, bahagia, ceria. Dia sudah mendapatkan sosok yang dia cari, ungkap Virus. Sempat menjadi teka-teki, sosok Haldi Sabri diungkap oleh Abdullah Emile, kuasa hukum Iris Bella. Pernah diceritain, Iris Bella, kata Emile dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Informasi yang saya terima, dia pengusaha alat kesehatan, penyedia alat kesehatan, pengusahalah intinya dia, imbuhnya. Tapi tak hanya itu, Haldi disebut memiliki usaha lain yang membuat Emile menilai bahwa sosok suami Iris ini pria mapan. Ada beberapa bidang yang dipegang, kalau saya lihat dia orang cukup mapan, ujarnya. Dari segi umur, di atas 40 kalau enggak salah ya, sambung Emile. Dari Emile juga diketahui bahwa Haldi telah memiliki dua orang anak yang kini sedang kuliah kedokteran. Sebagai informasi, Haldi dan Iris Bella bisa saling kenal karena diperkenalkan oleh kolega Iris. Keputusan Iris untuk menikah juga disebut bukan dibuat secara singkat dan terburu-buru, tapi sudah melalui pertimbangan yang cukup lama. Sebelum resmi menikah dengan Haldi, Iris Bella lebih dulu menyudahi pernikahannya dengan Amar Zoni yang telah bertahan selama 4 tahun, dengan perceraian mereka disahkan pada Februari tahun 2024. Meskipun Amar sempat mengajukan banding, pengadilan tinggi agama Bandung akhirnya memutuskan untuk mempertahankan keputusan pengadilan agama Depok, Sehingga perceraian mereka tetap berlaku, Iris melayangkan gugatan cerai kepada Amar Zoni setelah sang suami dinyatakan bersalah dalam kasus kepemilikan narkotika jenis sabu pada Maret tahun 2023, yang menjadi puncak masalah dalam hubungan mereka.